Halo guys, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John dan hari ini kita lagi kedatangan tamu namanya Ervina Hai Vin Hai Dia hari ini jadi berkenan untuk jadi muse kita untuk tutorial kita hari ini dan kali ini aku lagi mau introduction dulu tentang gimana setup lighting, photoshoot buat mungkin mau commercial look bisa mau lebih ke arah beauty shot juga bisa tapi hanya pakai satu lighting aja oke dan ini adalah setup kita hari ini lighting kita simple kita cuma pakai satu lampu kita pakai lampunya disini merek ini lampu lumayan lama sih merknya FT kalau sekarang mungkin Falcon Eyes dan ada Godox ada banyak sih lampunya tapi aku ini juga pakai lampu yang flash jadi bukan continuous kenapa? karena kalau untuk beauty shot kayaknya lebih enak motret itu pakai diafragma yang agak kecil angkanya yang besar jadi usahakan mungkin sekitar 5,6, 8, something yang di daerah-daerah sekitar situ tujuan apa? supaya detail dari makeup, baju, semua detailnya itu ketangkap dengan baik dan kalau misalkan file itu akan perlu dipakai untuk digital imaging menghilangkan backgroundnya kayak mengganti background dengan yang lain masih gampang editnya oke gitu oke so light modifiernya aku pakai para disini lumayan gede dan ini aku ada gridnya boleh di shot di sebelah sini ada gridnya ini ada gridnya kayak gini tujuannya supaya lightingnya gak terlalu flat tapi tetap penampangnya besar cuman gak terlalu flat tujuannya gridnya untuk meluruskan cahayanya jadi tetap ada dimensi mukanya jatuhnya dari apa ya berapa persen berapa derajat ya aku gak tau lah pokoknya derajat-derajatnya cuman kira-kira seperempat dari depan agak tinggi supaya jatuh lightingnya ke arah modelnya lebih pas dan shadownya juga jatuhnya lebih ke arah sebelah apa kirinya si model oke so gimana hasilnya langsung aja yuk kita coba shotnya selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi seperti yang kalian bisa lihat karena lightingnya dari sini otomatis haletnya akan jatuh dari sini dan menggradasi ke sebelah kirinya kira-kira bentuk lightingnya akan seperti ini dan kalau hanya satu lampu akhirnya cukup terbatas gak bisa mukanya posenya terlalu banyak noleh ke sebelah sana atau sebelah kirinya si model karena source lightnya dari sini jadi otomatis nanti akan perlu kamu lebih banyak nolehnya ke arah sebelah sini coba noleh sini dulu nah supaya mukanya lebih kedapatan lighting kayak gitu sih guys so ya kira-kira seperti itu dan langsung aja yuk kita coba photoshootnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton